Manipulasi ada di mana-mana, termasuk manipulasi emosional. Ditengarai sebagai pengaruh sosial yang bertujuan mengubah perilaku atau kepercayaan seseorang melalui pemaksaan emosional. Manipulasi ini lazim terjadi dalam interaksi manusia. Dalam bisnis, perusahaan memanipulasi konsumen agar membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Para influencer juga memanfaatkannya untuk mengendorse produk tertentu dan bahkan untuk mempertahankan followersnya. Lucunya, para pengikutnya dengan antusias mengamini tanpa merasa bahwa mereka sedang dimanipulasi. Penulis Nigeria, Cimamanda Ngozi Adichie, pernah mengatakan, Tunjukkan seseorang satu hal, hanya satu hal, lagi dan lagi. Maka mereka akan menjadi stereotip terhadap hal itu. Ini adalah bentuk gaslighting. Sengaja memanipulasi atau merekayasa seseorang agar menjadi stereotip. Beberapa tahun yang lalu, Facebook bekerjasama dengan Universitas California melakukan percobaan. Selama seminggu, Facebook sengaja mengubah feed sekitar 689 ribu penggunanya sedemikian rupa, sehingga sebagian dari mereka hanya melihat hal-hal positif di wall mereka dan sisanya hanya melihat yang negatif-negatif saja. Ketika mereka memposting pembaruan, sebagian besar bahasanya telah dipengaruhi oleh emosi yang selama seminggu itu membanjiri dinding atau wall mereka. Orang-orang yang wallnya dibanjiri postingan negatif, postingannya juga bernada negatif, begitu pun sebaliknya. Eksperimen yang agak kontroversial ini hanya menunjukkan betapa mudahnya emosi kita dimanipulasi, bahkan dengan cara yang sangat halus. Saya pribadi memperhatikan bahwa pengguna Twitter relatif lebih mudah tersulut emosinya ketimbang pengguna platform yang lain. Mungkin karena topik negatif memang lebih mudah memicu emosi dan perdebatan daripada topik yang positif. Ironisnya, perdebatan ini dengan cepat kemudian membanjiri seluruh platform dengan hal-hal negatif dan semakin memanas karena beberapa orang justru mengompori perdebatan itu. Seringnya berada dalam hubungan yang relatif kasar ini tanpa sadar membuat seseorang kesulitan mengungkapkan pandangan atau penilaiannya. Ini merupakan bentuk pelecehan psikologis di mana realitas situasi dicungkir balikan sehingga korban mulai menakukan logika mereka sendiri. Korban dibuat seolah-olah gila dan bahkan tak mempercayai dirinya sendiri sehingga akhirnya mudah dimanipulasi oleh pandangan orang lain. Inilah jahatnya gaslighting, sebuah bentuk kekerasan emosional yang terjadi secara pelan-pelan namun masif. Istilah gaslighting pertama kali digunakan dalam sebuah drama di tahun 1938. Drama tersebut menampilkan seorang suami yang memanipulasi istrinya dengan terus-menerus meyakinkan sang istri bahwa dia sakit mental dan berhalusinasi. Untuk melancarkan aksinya, si suami meredupkan lampu berbahan bakar gas yang ada di rumah mereka. Seiring meluasnya penggunaan internet, istilah gaslighting ini dengan cepat menjadi populer. Meskipun masih belum banyak orang yang memahami konsep gaslighting dan seberapa dalam hal itu dapat memengaruhi seseorang, gaslighting tidak mengenal usia dan bisa terjadi di semua area. Kondisi rumah tangga yang tidak stabil sering memicu anak mengalami gaslighting di usia belia. Ketika menyaksikan orang tuanya bertengkar dan si anak menanyakan hal buruk apa yang terjadi, orang tuanya malah menutupi dan mengatakan bahwa si anak salah lihat. Mungkin orang tuanya hanya ingin melindungi anak dari kenyataan pahit yang sedang mereka hadapi dan tidak bermaksud gaslighting. Faktanya, hal itu malah membuat anak meragukan kewarasan dan pengelihatan mereka sendiri. Dalam perkembangannya, mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak dapat mempercayai penilaian mereka sendiri atau bahkan penilaian orang lain. Mereka menjadi sering merasa ragu, jangan-jangan apa yang dia lihat itu memang salah. Gaslighting tidak hanya muncul dalam hubungan interpersonal, tapi juga bekerja secara massal untuk meyakinkan sekelompok besar orang bahwa realitas mereka keliru. Oleh beberapa ahli, hal ini disebut sebagai Structural Gaslighting. Gaslighting secara rasial dan politik termasuk dalam kategori ini. Contoh nyata dari pelaku gaslighting adalah Adolf Hitler. Dia dianggap sebagai salah satu manipulator emosional terbesar dalam sejarah setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kalah di Perang Dunia Pertama tak menyurutkan Hitler pada perang yang lain. Sesungguhnya, semua orang pada saat itu meyakini bahwa perang hanyalah sebuah tindakan bodoh yang akan menelan banyak biaya dan korban nyawa tanpa memberikan imbalan apapun. Namun, melalui pidatonya yang brilian, kecakapannya memainkan peran, serta kepiawayanya meyakinkan orang-orang bahwa rencananya akan berhasil, Hitler mampu membuat rakyat Jerman bergabung. Ketika Jerman berhasil mengambil alih Cekoslovakia dan Austria, orang-orang Jerman mulai percaya. Di balik keberhasilannya, dia bersiasat dengan memerintahkan semua radio di Jerman mengumandangkan bahwa mereka tidak kalah dalam Perang Dunia Pertama tetapi ditipu untuk menyerah. Hebatnya lagi, dia melimpahkan semua kesalahan pada orang-orang Yahudi sekaligus meminta mereka bertanggung jawab atas kerugian besar yang diderita Jerman setelah perang. Hitler berhasil meyakinkan sebagian besar penduduk Jerman bahwa Yahudi itu jahat. Akhirnya orang Jerman mendukung gerakannya dan tak berani menentangnya. Nasi Jerman mampu memanipulasi warganya secara emosional berkat filosofi totaliternya. Semua area kehidupan dimasuki mulai dari seni, musik, ekonomi, pendidikan, olahraga, hingga tempat bekerja. Bahkan di sekolah, siswa diajari propaganda nasi sehingga mereka menjadi tentara paling setia pada Hitler. Jika Anda membaca buku 1984 karangan George Orwell, Anda akan mengenal lebih banyak tentang topik ini di mana para manipulator emosional juga menggunakannya. Mereka mengatakan sesuatu kepada Anda berulang-ulang sampai Anda mulai meragukan kemampuan kognitif Anda sendiri dan mempercayai apa yang dikatakannya. Gaslighting juga terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan. Bentuk gaslighting ini dinilai lebih buruk karena dimainkan oleh oknum-oknum pemegang kekuasaan. Tujuan mereka bukan sekedar gaslighting, melainkan mencegah orang melaksanakan hak asasi manusia mereka. Sayangnya, bukan hanya politisi dan pemimpin yang memanipulasi kita, perusahaan juga memanipulasi kita untuk membeli produk mereka. Kalau Anda perhatikan, ada sebuah merek sirup marjan yang identik dengan bulan Ramadan. Gempuran iklan dari tahun ke tahun yang selalu muncul menjelang bulan puasa itu menanamkan persepsi konsumen bahwa berbuka puasa yang menyegarkan itu identik dengan sirup marjan, padahal merek lain masih banyak. Meskipun gaslighting adalah taktik manipulasi emosional yang paling dikenal, ini bukan satu-satunya fokusnya. Dalam sebuah hubungan percintaan, seorang manipulator emosional sering membuat pasangannya merasa tidak nyaman dengan mengatakan hal-hal seperti, jika kamu mencintaiku, kamu akan melakukan ini. Salah satu pihak berusaha mendapatkan sesuatu dari pihak lain dengan mencoba membuatnya merasa tidak nyaman, sehingga pasangannya terpaksa melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak mau atau tidak ingin dia lakukan. Entah secara sadar atau tidak, orang tua juga sering melakukannya terhadap anak. Mungkin Anda pernah mendengar ada orang tua mengatakan begini, Ibu bertaruh nyawa melahirkanmu, merawat dan membesarkanmu, ayahmu membanting tulang untuk menyekolahkan hingga kamu sukses seperti ini. Jadi, sudah seharusnya kalau kamu membahagiakan kami. Orang tua tidak peduli anaknya mau memenuhi keinginannya karena merasa bersalah. Bahkan ketika si anak mungkin tidak dalam posisi keuangan yang baik. Bukan hanya rasa bersalah atau tidak nyaman, seorang manipulator emosional juga memanfaatkan perasaan tanggung jawab untuk membuat korbannya sulit menolak. Rasa, itu kan tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga, adalah salah satu contohnya. Ketika semua taktik ini tidak berhasil, manipulator emosional akan menggunakan taktik yang paling sederhana, berbohong. Kalau ini juga gagal, maka strategi pamungkasnya adalah mengancam. Jika Anda merasa mengalami salah satu dari hal tersebut dalam interaksi Anda dengan seseorang, besar kemungkinan Anda berada dalam hubungan manipulatif dengannya. Segeralah kaji kembali hubungan Anda. Hubungan yang positif adalah jika kedua pihak melakukan bagiannya secara adil. Jika salah satu memanfaatkan yang lain, menekan secara mental atau mengancam, yakilah bahwa tak ada cinta dalam interaksi Anda. Yang ada hanyalah hubungan manipulatif. Sebuah hubungan yang adil haruslah beraroma cinta, persahabatan, dan partnership. Anda berdua harus memiliki respek yang sama, dan masing-masing harus siap untuk meminta maaf ketika bersalah. Introspeksi adalah kuncinya, karena ada kalanya justru kitalah yang sering menggunakan taktik manipulatif emosional ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Memahami dan menerima kesalahan adalah langkah pertama dalam perubahan. Jika kita tidak pernah mengakui kesalahan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah melihat alasan ingin berubah. Jadi, ingat-ingatlah kembali, mungkinkah Anda telah melakukan kesalahan di masa lalu, atau barangkali Anda telah memanipulasi seseorang? Dan apa efek dari perilaku Anda tersebut? Hal ini penting agar di lain waktu Anda mempertimbangkan pemikiran mereka sebelum Anda meyakinkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang Anda inginkan. Cari tahu apakah mereka mau, tidak mau, atau terpaksa mau karena merasa terintimidasi oleh Anda. Ini adalah satu-satunya cara kita untuk dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mencintai dengan tulus. Kedua pihak sama-sama menerima cinta sejati, di mana Anda memberikan sebagian, dan Anda menerima sebagian. Apakah Anda politisi, pimpinan perusahaan, atau individu biasa? Kita semua seyogyanya patut merasa bersalah atas manipulasi emosional yang telah atau bahkan sedang kita lakukan. Kalau Anda setelah menonton video ini, Anda menganggap saya sedang berusaha memanipulasi Anda, saya akui. Mudah-mudahan saya berhasil memanipulasi Anda menjadi orang yang lebih baik. Semoga. Halo semua, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dukung saya untuk lebih aktif memproduksi video berbagai topik menarik lainnya dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda selalu update video-video terbaru dari saya. Dan bila menurut Anda konten video ini bermanfaat untuk orang-orang terdekat Anda, silakan share agar mereka juga bisa memetik manfaatnya. Anda juga bisa request di kolom komentar topik apa yang ingin Anda tonton selanjutnya. Teriring salam sehat dari saya, Tabik.